Polisi tangkap pemilik akun Facebook Jera Madan yang hina Mbah Mun Pelaku ucapan kebencian dan penghinaan kepada almarhum Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun yang sempat viral di media sosial atau mesos Facebook sudah diamankan Dua pelaku adalah penduduk Luhu Utara dan Jawa Timur, seperti dikutip dari Tribun Jatang Bagian pelaku pemilik akun Facebook bernama Jera Madan 40 Tahun Diamankan di Dusun Kalatiri, Desa Mulyasari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan Jumat 9 Agustus 2019, kisaran pukul 15.00 Wita Kapel Res Luhu Utara AKBP Boy F. Samola menjelaskan Pelaku diamankan sesudah berkoordinasi dengan Kopelisian Pelares Kutai Timur, Kalimantan Timur Kami dapat info dari Kapel Res Kutai Timur bahwa Jera Madan ada di wilayah hukum Pelares Luhu Utara Sehingga diperintahkan untuk Satres Krim dan Kapel Seksukamaju untuk melaksanakan penyelidikan Dan diketahui keberadaan terduga pelaku di Dusun Kalatiri Kata Boy waktu dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Sabtu 10 Agustus 2019 Selesai dilaksanakan pengecekan, pelaku dijemput di rumahnya tanpa melaksanakan perlawanan Kapel Seksukamaju Ibda Kauru langsung mendatangi rumah terduka pelaku Dan sukses mengamankan pelaku saudara Jera Madan Berikutnya, pelaku dibawa ke Makau Polares Luhu Utara untuk diproses lebih detail Ujar Boy Penghinaan Bah Mun di Jatim Kecuali penduduk bernama Joe, polisi juga mengamankan seorang penduduk yang juga menghina Bah Mun melalui akun Facebooknya Pemuda tersebut bernama Fulfian Davaumarelawafi, 20 tahun Fulfian ditangkap polisi Jumat 9 Agustus 2019 Sebab status di akun Facebooknya yang dianggap menghina almarhum Kiai Maimun Zubair atau Bah Mun Pemuda asal dusun Kerajaan Desa Kedung Salam, Kecamatan Dono Mulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur Itu menuliskan status bersuka cita atas wafatnya Bah Mun di Mekah pada selasa 6 Agustus 2019 Bahkan, pemilik akun Facebook Ahmad Hussein itu ditengarai Membenturkan Dua organisasi keagaman Yaitu Nadlatul Ulama atau NU Dan Muhammadiyah Belakangan, postingan itu telah dihapus Tapi, penduduk NU yang ditergabung dalam Santri Malang Raya melaporkannya ke Polres Malang Kota Atas dasar ucapan kebencian melalui fasilitas elektronik Polisi langsung mengamankan pelaku sesudah selesai memberikan klarifikasi di kantor PCNU Kota Malang Terima kasih telah menonton!